Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel ini Nah, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya Dan umur panjang Oke, kali ini kembali saya akan jawab pertanyaan dari teman kita ya Bang, cara login Vision Plus di TV Koka gimana ya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya Silahkan tonton video ini sampai selesai ya Biar tidak gagal paham Nah, sebenarnya teman-teman caranya sangat mudah Tinggal kita ikutin saja panduan yang ada di TV-nya ini kan Tampilan-tampilan panduan di sini ada Oke, kita langsung saja teman-teman Kita buka dulu untuk Vision Plus-nya ya teman-teman ya Yang belum ada Vision Plus-nya Silahkan teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store ya Ini saya pakai TV Koka J72 ya teman-teman ya Kalau belum ada aplikasinya silahkan teman-teman download dulu Kalau sudah langsung saja kita buka untuk aplikasi Vision Plus-nya Kemudian ada tampilan seperti ini teman-teman Disitu ada keterangan ya Pindah kode QR atau buka HTTP bla 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 Kemudian langkah yang kedua masuk dan tulis kode berikut Nah, jadi kita pakai handphone ya teman-teman ya Kita pakai handphone Kita langsung saja scan QR-nya ya Yang di sebelah ini Kita tidak usah login ke HTTP bla 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 Bila itu malah kelamaan ya teman-teman ya Kita langsung saja cara cepatnya Nah, klik buka merah Langsung saja kita scan teman-teman ya Di kode QR-nya ini Kita scan Nah, setelah muncul tulisan seperti ini Kita langsung saja klik ya Nanti akan diarahkan Maka akan login ya teman-teman ya Nah, disini kan kita belum punya akun ya teman-teman ya Belum ada akun Disitu ada langsung login Atau kita harus mendaftar dulu Karena belum punya akun Jadi teman-teman harus mendaftar dulu ya Kita klik yang register ya Di bawah ini Ada tulisan register ya Kita klik saja register Nah, muncul seperti ini Kita izinkan saja Kemudian izinkan lagi Oke teman-teman Disini ada Kita diminta untuk mengisi nomor handphone ya teman-teman ya Kita langsung saja isi dengan nomor HP kita teman-teman Jangan pakai HP mantan Karena sudah tidak ada lagi hubungan ya Kita pakai HP kita sendiri saja Nah, kalau sudah terisi dengan nomor HP kita ya teman-teman ya Kita langsung membuat password ya teman-teman ya Disini ada pilihan sih ya teman-teman Password dari Vision Plusnya Atau kita buat password sendiri ya Dan sebaiknya kita buat saja password sendiri Kita kasih huruf besar dan huruf kecil Kemudian kita kasih angka Biar passwordnya agak rumit ya Seperti hubungan sama mantan waktu dulu Oke lanjut teman-teman Kalau sudah kita isi passwordnya Maka nanti kita akan diminta untuk menerima kode OTP ya teman-teman ya Bisa lewat WhatsApp atau SMS Kita pilih yang WhatsApp saja ya teman-teman ya Nah, setelah itu baru kita masukkan kode OTP Yang dikirimkan ke nomor kita tadi ya teman-teman Nah, setelah kita masukkan kode OTPnya Barulah kita klik register ya teman-teman Kembali kita klik register Atau mendaftar ya Nah, kemudian tampilannya ada disini teman-teman ya Masukkan kode yang ada di TV Nah, jadi kode ini Kode yang ada di HP kita itu Sama dengan kode yang ada di TV-nya tadi ya teman-teman ya Nah, kalau sudah tinggal kita klik saja kirim ya Nah, maka akan tampilan di TV-nya berubah seperti ini teman-teman Yang artinya kita sudah berhasil untuk login ya Tinggal kita tambahkan profil atau kita pilih lewati saja Kalau disini saya pilih lewati saja Dan ini kita klik lanjutkan Nah, jadi kita sudah berhasil login di aplikasi Vision Plus Jadi, kira-kira begitu cara untuk login di aplikasi Vision Plus Dan teman-teman dapat menikmati beberapa tayangan Bisa nonton TV lewat internet ya Di situ ada RCTI, MNC TV, Global dan lain-lain ya Atau mau nonton film juga Kayaknya sih bisa ini teman-teman ya Oke, jadi seperti itu cara untuk login Atau mendaftar di aplikasi Vision Plus ya teman-teman ya Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai ketemu di video selanjutnya